Indonesia Bertauhid TV Sebagaimana Yang menjadi doa kita semuanya Setelah kita bangun tidur Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan Kita Setelah Allah mematikan kita Tidur kita Dibahasakan Itu kematian Sehingga Memang tiga tidur adalah Akul maut Saudaranya mati Dan orang tidur Kayak orang yang mati Kalau kita Dihidupkan Allah kembali Berarti kita dikembalikan lagi Ruhnya Dan kalau kita Dimatikan Allah Bablas kita tidak Bangun lagi Wa ilaihi nosyur Dan kita akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Persekalian Doa ini mengingatkan Para kita Dua hal yang penting Yang pertama Nikmatnya waktu Selama kita ini masih diberikan Waktu Selama kita ini masih diberikan waktu Maka ini adalah Kenikmatan Yang sangat besar Sebab Ini adalah modal utama kita Untuk Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sangat biasa Masih berkesempatan Perhatikan bekal Dua hal yang masih Bisa dilakukan oleh orang Yang mereka punya waktu Yang pertama Menambah Amal saleh Yang bisa mengangkat Derajat Seseorang Di surganya Yang kedua Mentawabati apa Yang Keliru Atau dosa dan Maksiat yang telah Dia lakukan Sehingga menghadap Allah Dalam keadaan Kelir Tanpa membawa Dosa Yang nikmatnya Waktu ini Hanya akan dirasakan Oleh orang Yang mereka Telah kehabisan waktu Semua Ketika telah Kehabisan waktu Dan kemudian Dia Terlambat Mempersiapkan Segala-galanya Dia akan kecewa Seandainya Dia masih punya waktu Walaupun Sebentar saja Anak Masuk sekolah Terlambat Dua menit Pintu gerbang Sudah ditutup Maka Dia akan Kegelan Hanya kurang Sanyuk Aja Tapi Dia terlambat Seandainya Tidak terlambat Satu menit Aja Atau Dua menit Dia bisa Masuk Orang Ketinggalan Ketinggalan tiket Ketinggalan kereta Atau pesawat Walaupun Kedatang Kedatangan Al-Maud Ucapan Ucapan Yang keluar Adalah Rabbirji'un Ya Rabb Kembalikan Kehidupanku Untuk Apa sih La'anli A'malu Salihan Fima Taroktu Agar Aku bisa Beramal Apa yang Dulu Aku tinggalkan Sekalian Satu-satunya Yang diminta Adalah Seandainya Dia diberikan Waktu Dalam rangka Untuk bisa Beramal Karena Tidak ada Yang bermanfaat Saat kita Menghadap Allah SWT Kecuali Amal Yang kita Bawa Hari itu Harta kita Anak Laki-laki Kita Dan Bahkan Dunia secara Umum Sudah Tidak lagi Bermanfaat Kecuali Orang Yang waktu Di dunia Semuanya Dia Jadikan Sebagai Aset Amalan Ingatlah Ingatlah Akan datangnya Hari Saat Harta Anda Dan Anak Laki-laki Yang biasa Menjadi Kebanggaan Sudah Tidak Lagi Memberikan Manfaat Kecuali Orang Yang mereka Datang Kepada Dengan Hati Yang selamat Hati Yang selamat Kata Alimah Bim Al-Qayyim Hati Yang selamat Dari Syirik Hati Yang selamat Dari Bit'ah Hati Yang selamat Dari Ghaflah Kelalean Hati Yang selamat Dari Syahwat Hati Yang selamat Dari Syubhad Selamat Dari Syirik Sehingga Dia menjadi Ahli Tuhid Selamat Dari Bit'ah Sehingga Dia menjadi Ahli Sunnah Selamat Dari Ghaflah Sehingga Menjadi Orang Yang Minat Dakhirin Selamat Dari Syahwat Sehingga Dia Senantiasa Tunduk Dan Patuh Dengan Syariat Perintah Allah Dan Rasulnya Selamat Dari Syubhad Dia Lurus Cara Beragamanya Dan Tidak Kacau Cara Berfikirnya Tentang Agama Sekalian Dan Itulah Hakikat Hatinya Seorang Mumin Yang Bertakwa Kepada Allah Sehingga Barang Siapa Yang Mereka Datang Kepada Allah Hanya Dengan Persiapan Harta Dan Dunia Sebanyak Banyaknya Persiap-siaplah Menyesal Seperti yang Digambarkan Allah Ta'ala Ma Aghna Anni Maliyah Halaka Anni Sultaniyah Aduhai Hartaku Ternyata Sebanyak Apapun Telah Tidak Berguna Lagi Aduhai Kekuasanku Telah Hancur Binasa Sekali Maka Ketika Seorang Masih Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waktu Nikim Nikmat Yang Sangat Ageng Nikmat Yang Sangat Besar Karena Kita Berarti Masih Diberikan Kesempatan Untuk Memperbaiki Dan Memperhatikan Apa Yang Akan Kita Bawa Menghadap Allah Wa Ilaihin Nusyur Dan Kita Ini Akan Diimpun Kembali Kepada Allah Dibangkitkan Untuk Kita Kembali Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Kira-kira Sebaik-baik Kita Ada Orang Paling Baik Mempersiapkan Bekalnya Dan Paling Padat Mengisi Waktu-waktunya Dalam Merangka Mempersiapkan Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Orang yang Paling rugi adalah Orang yang Mereka Menyanyakan Waktunya Yang Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Iba'atul Wakti Ashaddu Minal Maut Menyanyakan Waktu itu Lebih Parah Dibandingkan Dengan Kematian Menyanyakan Waktu Artinya Waktunya Tidak Dibakai Untuk Sesuatu Yang Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Ta'ala Tidak Atau Menyanyakan Waktu Yaitu Menjadikan Waktunya Itu Hanya Untuk Melakukan Hal Yang Sifatnya Tidak Mendatangkan Pahala Atau Bahkan Melakukan Hal-hal Yang Diharamkan Oleh Allah Ini Kehidupan Orang-orang Yang Ghoflah Yang Lalai Orang Yang Memanfaatkan Waktu Artinya Orang Yang Menjadikan Detik-detiknya Itu Menghasilkan Pahala Menghasilkan Atau Produktif Menghasilkan Kebaikan Yang Akan Dia Nikmati Di Sya Allah Ta'ala Sekalian Bagi Seorang Mumin Waktu Sangat Berharga Dan Sangat Mahal Kalau Seandainya Kita Ini Kehilangan Kendaraan Mobil Lumum Manya Alangkah Sangat Nyesalnya Dan Gelonya Kita Padahal Kalau Kita Mau Sedikit Merenung Matematika Keimanan Kita Kita Kadang-kadang Gilangan Sudah Miliaran Tapi Tidak Terasa Kalau Kita Telah Gilangan Sesuatu Yang Mahal Contoh Rasul Salam Diantaranya Mengatakan Ra'at Al-Fajri Khairu Minat Dunia Wa Mafiha Dua Rekat Fajar Itu Lebih Baik Pada Dunia Dan Sisinya Dunia Dan Sisinya Triliunan Harganya Tapi Berapa Banyak Orang Yang Kilangan Dua Rekat Fajar Dan Dia Tidak Merasa Kilangan Apa-apa Ini Karena Matematika Imannya Belum Main Barang Siapa Baca Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Guri Hulisat Lahun Nakhlatun Filjana Akan Ditanemkan Satu Pohon Korma Di Surga Padahal Kalau Sepuluh Menit Kita Bisa Membaca Itu Berpuluh Puluh Kali Sehingga Ketika Kita Kilangan Sepuluh Menit Waktu Kita Biarkan Berlalu Sia Sia Itu Artinya Kita Kilangan Berapa Puluh Pohon Korma Kata Nabi Membaca Kul Wallahu Ahad Sepuluh Kali Buniat Lahu Baitun Filjana Buniat Lahu Baitun Filjana Akan Dibangunkan Untuknya Satu Rumah Di Surga Membaca Kul Wallahu Ahad Sepuluh Kali Nikum Botan Membutuhkan Tidak Membutuhkan Waktu Tidak Kurang Dari Sepuluh Menit Bisa Membaca Kul Ahad Sepuluh Gali Sehingga Ketika Kita Menyanyakan Waktu Sampai Apalagi Berjam Jam Berapa Rumah Yang Sudah Lenyap Dari Kita Itu Matematika Seorang Mumin Ketika Dia Berfikir Tentang Aset Yang Akan Dia Kumpulkan Kelak Disya Allah Subhanahu Ta'ala Sekalian Maka Orang Menyanyakan Waktu Ini Lebih Parah Dibandingkan Dengan Orang Yang Mereka Mengalami Kematian Kenapa Fa'inna Ida'at Al-Wakti Karena Menyanyakan Waktu Itu Takta'uka Anillahi Wa'anil Akhirat Akan Memutuskan Anda Dari Allah Dan Kampung Akhirat Akan Memutuskan Anda Dari Allah Dan Kampung Akhirat Orang Yang Hatinya Terputus Dari Allah Subhanahu Wa Tala Artinya Hatinya Menjadi Gersang Hatinya Tidak Akan Pernah Menggapai Kebagian Yang Hakiki Dan Dia Ibaratnya Tinggal Bangkai Bangkai Di Tengah Tengah Kehidupan Sebab Kehidupan Itu Hakikatnya Adalah Kehidupan Orang Yang Beriman Kehidupan Orang Yang Mereka Menyambut Seruan Allah Subhanahu Wa Tala Dan Rasul Sallallahu Alih Wasallam Dan Orang Mereka Tidak Ada Gerakan Menyambut Suruan Allah Dan Rasul Nya Mereka Adalah Amwal Mayit Yang Tidak Memiliki Kehidupan Orang Yang Mereka Menyanyakan Waktu Mereka Kilangan Kampung Akhirat Itu Kilangan Kesempatan Untuk Mendapatkan Janah Karena Waktu Dia Tidak Dia Pakai Untuk Melakukan Amal Yang Mengantarkan Ke Janah Maka Dia Adalah Orang Yang Tutul Hakikat Orang Yang Bangkrut Atau Orang Yang Rugi Yang Sebenarnya Yang Dikatakan Orang Yang Betul Rugi Adalah Orang Yang Mereka Merugikan Diri Dan Keluarganya Kelak Dari Kiamat Sekalian Sehingga Menyanyakan Waktu Lebih Parah Daripada Mengalami Kematian Karena Kalau Kematian Hanya Memutuskan Kita Kata Beliau Sedangkan Kematian Itu Hanya Memutuskan Anda Dari Dunia Dan Seisinya Orang Yang Mereka Terputus Dari Dunia Dan Seisinya Tapi Dia Mendapati Allah Hatinya Diwarni Dengan Keimanan Dan Kuna Dimasukkan Ke Surga Pertemuan Dia Dengan Allah Dan Mendapatkan Jannah Itu Menggantikan Semua Apa Yang Hilang Tapi Kalau Orang Kehilangan Allah Dan Kehilangan Yaini Jannah Semua Dunia Dan Sisinya Tidak Bisa Menggantikan Apa Yang Hilang Dari Kesempatan Jannah Dan Mendapatkan Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Wa Ilaihi Nusyur Sekalian Kita Akan Dibanggitkan Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ini Kesempatan Yang Allah Ingatkan Pada Kita Dan Ini Yang 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 Pagi Pagi Hari Ini Berangkat Dari Surat Al-Baqarah Ayat 281 InsyaAllah Kita Terus Yang Yang Menikah Surat Al-Baqarah Ayat Dipun Kaleatus Wulung Doso Setunggal Ayat Dipun Waktaku Yawman Turja'una Fihi Ilallah Thumma Tuwaffa Kullu Nafsin Maka Sabat Wahum Layuth Lamun Takutlah Anda Akan Datangnya Hari Saat Kalian Nanti Akan Dihimpun Semuanya Menghadap Allah Ta'ala Lalu Setiap Jiwa Akan Dibalas Dengan Sempurna Oleh Allah Tanpa Ada Yang Terdolimi Sama Sekali Sekalian Ayat Ini Mengingatkan Kita Beberapa Poin Penting Setunggal Bahwa Kehidupan Kita Di Dunia Ini Akan Berakhir Dengan Kematian Yang Menimpa Kita Yang Kedua Kedua Kedupan Kita Ini Akan Berlanjut Pada Kedupan Berikutnya Itu Kedupan Yaumul Akhir Yang Ketiga Perhatikan Persiapan Apa Yang Telah Anda Bawa Untuk Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kita Akan Menghadapi Pengadilan Allah Yang Ma'adil Yang Tidak Seorangpun Akan Merasa Terdolimi Dengan Pembalasan Allah Di Hari Itu Karena Pembalasan Allah Beredar Antara Al-Fadl Wal-Adil Karena Pembalasan Allah Akan Beredar Antara Keutamaan Dan Keadilan Keadilan Kalau Allah Memberikan Balasan Kebaikan Allah Sangat Karim Allah Subhanahu Wata'ala Akan Melipat Lipat Gandakan Balasan Kebaikan Kalau Allah Membalas Keburukan Tidaklah Allah Membalas Kecuali Semisal Perbuatan Dia Sehingga Tidak Akan Ada Orang Yang Terdolimi Apapun Saat Itu Sekalian Yang Pertama Kita Diingatkan Oleh Allah Ta'ala Apa Yang Sekarang Sedang Kita Nikmati Dalam Kedupan Di Dunia Sekarang Ini Semuanya Akan Berakhir Dengan Kematian Yang Menimpa Seseorang Sehingga Pernah Diingatkan Oleh Jibril Kepada Rasulullah Muhammad Ya Muhammad Hiduplah Semau Kamu Sekarang Ini Mau Jadi Apapun Silahkan Mau Kafir Mau Muslim Mau Beriman Mau Ingkar Mau Takwa Mau Jahat Mau Menjadi Ahli Ibadah Menjadi Ahli Masyiat Semuanya Pilihan Fama Yakfur Faman Sha'afal Yakfur Waman Sha'afal Yukmin Yang Pengen Kafir Silahkan Kafir Sekafir Kafirnya Yang Mau Mukmin Silahkan Beriman Seiman Imannya Semuanya Dipersilahkan Tapi Yang Jelas Allah Sudah Menjelaskan Dengan Gamblang Jalan Yang Lurus Jalan Yang Bengkok Semuanya Telah Dijelaskan Dengan Gamblang Oleh Allah Subhan Wata'ala Yang Menempuh Jalan Yang Lurus Silahkan Mau Yang Menempuh Jalan Yang Bengkok Silahkan Hidup Pilihan Yang Semuanya Telah Jelaskan Dengan Rinci Kalau Meniti Jalan Ini Bagaimana Akibat Akhirnya Kayak Apa Kalau Milih Jalan Ini Bagaimana Akibat Akhirnya Kayak Apa Semuanya Sudah Dijelaskan Oleh Allah Subhan Wata'ala Isma Syiqta Silahkan Anda Hidup Semau Anda Yang Jelas Kita Akan Mengalami Kematian Sekalian Dan Kematian Itu Sebuah Kepastian Yang Tidak Bisa Ditolak Oleh Siapapun Ketugen Al Maut Kerawan Al Maut Maka Jenderal Besar Yang Biasa Dia Mengusir Musuh Maka Dia Tidak Akan Kuasa Untuk Menolak Kedatangan Malakal Maut Dokter Spesialis Yang Biasa Dia Bisa Mengubati Pasien Dan Orang Merasa Terkagum Kagum Maka Saat Kedatangan Malakal Maut Dia Tidak Bisa Menolak Tidak Bisa Lagi Menyembuhkan Kematian Yang Datang Menjemputnya Konglomerat Yang Biasa Membayari Orang Sehingga Bisa Merubah Nasib Yang Salah Menjadi Benar Yang Benar Menjadi Salah Bisa Membeli Kasus Semuanya Bisa Dirubah Dengan Uang Harta Yang Dimilikinya Tapi Ketika Kedatang Al-Maut Malikat Maut 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 Saga Tipun Sogok Gak Bisa Disuap Kematian Ketika Datang Layas Takhiruna Saatan Walayas Takimun Tidak Bisa Diakhirkan Ataupun Dimajukan Kullu Nafsin Da'iqatul Maut Dan Setiap Kita Pasti Akan Malami Kematian Dan Kematian Ketika Telah Datang Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menulak Datang Nafsinya Al-Maut Kalla Iza Balag Bittara Ki Wa Qila Man Arak Wa Danna Annah Ulfiraq Wal Tafat Is Sa Qubis Sa Ila Rabbika Yawma Idhi Lil Mas Ketawilah Saat Ketika Nyawa Telah Sampai Ditinggorokan Maka Akan Dikatakan Kepada Mereka Manroq Siapa Yang Bisa Merukyah Siapa Yang Bisa Mengubati Dan Menyembuhkan Sehingga Tidak Jadi Mati Dan Ketika Dia Telah Yakin Saya Yakin Yakin Bahwa Dia Akan Berpisah Dengan Jasad Dan Berpisah Dengan Dunia Dan Seisinya Itu Kematian Pasti Akan Terjadi Walta Fatisah Kubisah Dan Diawali Dengan Bertautnya Betis Dengan Betis Naik Naik Sampai Kemudian Del Ila Rabbika Yoma Idhin Masak Padahal Itu Pasti Dia Akan Kembali Anda Akan Kembali Kepada Rob Anda Sekalian Yang Mesti Dipikirkan Adalah Bagaimana Saat Anda Menghadap Allah Ta'ala Bagaimana Saat Anda Menghadap Allah Subhanahu Ta'ala Apakah Anda Minal Muqarrabin Atau Anda Min Ashabil Yamin Atau Anda Minal Muqadzibin Dhalin Sekarang Adalah Hari-hari Kita Kerja Saat Niki Kehidupan Kita Di Dunia Sekarang Ini Sekalian Adalah Waktunya Kita Kerja 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 Amal 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 Ada Yang Amalnya Baik Ada Amalnya Buruk Ya Ayuhal Insanu Inna Kakatihun Ila Rabbi Kakat Ham Fam Mulaki Wai Manusia Anda Sekarang Ini Adalah Orang-orang Yang Sedang Beramal Bekerja Keras Dan Pasti Nanti Anda Akan Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Pikirkan Adalah Bagaimana Saat Kita Nanti Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Ada Pertemuan Yang Menakutkan Ada Pertemuan Yang Membuat Bahagia Dan Penuh Dengan Kerinduan Dan Itu Semuanya Berkaitan Dengan Persiapan Yang Sudah Kita Siapkan Saat Sekarang Di Dunia Ini Mas Kalian Sehingga Rasul Kita Yang Mulia Sallallahu Alih Wasallam Memberikan Wasiat Kepala Kita Akfiru Zikra Hadimi Lazza Perbanyaklah Oleh Kalian Mengingat Kematian Perbanyaklah Oleh Anda Oleh kalian Mengingat Kematian Sekalian Sebagian Orang Protes Ajaran Mengingat Mati Karena Disangkanya Itu Kalau Banyak Banyak Mengingat Mati Itu Membuat Hidupnya Lemes Tidak Bergairah Kemudian Pesimistis Kemudian Tidak Akan Berfikir Produktif Dan Seterusnya Oh Benten Neku Nek Tiang PKI Itu Kalau Dia Tidak Punya Ya Ini Pandangan Hidup Tentang Kehidupan Yang Berlanjut Mengingat Kematian Itu Dianggapnya Akan Membuat Dunia Itu Cutel Kemudian Tidak Berfikir Tidak Bekerja Benten Kalit Yang Engkang Mumin Justru Orang Yang Mereka Banyak Banyak Mengat Kematian Itu Orang Yang Akan Sangat Produktif Dalam Kehidupannya Dan Akan Sangat Maksimal Dalam Mengisi Kehidupannya Al-Imam Mengat Kematian Akan Dimuliakan Oleh Allah Dengan Tiga Hal Satu Nasatul Ibadah Dia Akan Semangat Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kenapa Sebab Satu-satunya Yang Bermanfaat Saat Kita Nanti Menghadap Allah Subhanahu Ta'ala Sekalian Namun Amal Hanya Amal Kita Hari-hari Yang ketika Dunia Kita Semuanya Sudah Tidak Bermanfaat Kecuali Amal Yang Kita Bawa Sehingga Seorang Yang Mereka Tahu Tentang Keyakinan Tentang Kedupan Kampung Akhirat Yang Pasti Dia Akan Mengalui Matian Yang Kematian Merupakan Pintu Gerbang Masuk Pada Kedupan Kampung Akhirat Sekalian Dia Akan Sangat Semangat Beramal Dan Bahkan Semakin Mendekati Fenis Kehidupan Semakin Semangat Yang Mereka Kampung Arap Pak Kesangan Akhirat Tambah Tambah Sepuh Mekir Tambah Langut Ngopo Tersara Ngopo Nek Puntua Nek Mereka Kampung Arap Kedupan Akhirat Nek Tambah Isini Tambah Langut Pun Buatan Gairah Urip Pun Urip Pun Mulai Jeleh Sehingga Kehidupannya Gersang Kering Neng Benten Kalit yang Engkang Kagungan Pangarap Arap Akhirat Orang Yang Punya Harapan Kehidupan Akhirat Niku Di Dunia Ini Ibarat Peniku Para Pelomba Yang Memang Kita Disemangat Allah Dan Rasul Untuk Menjadi Para Pelomba Dan Mental Pedagang Yang Ngabun Nek Pelomba Atas Pelomba Lari Niku Nek Pun Nyedai Finish Niku Tambah Ndiprok Nopo Tambah Kwonceng Nek Nek Pengen Juara Nge Kemudian Dia Akan All Out Mengerahkan Totalitas Untuk Mendapatkan Garis Finish Sebagai Sang Juara Niku Mental Yang Diajarkan Allah Para Kita Sehingga Mentalnya Itu Punya Himmah Yang Himmah Yang Tinggi Sehingga Urusannya Itu Adalah Persiapan Kerja Amal Dan Tidak Berpikir Akan Mati Atau Besok Kiamat Karena Amal Itu Akan Direkap Walaupun Kita Tidak Menikmati Hasilnya Di Dunia Nasihatnya Nabi Kalau Anda Tahu Besok Itu Kiamat Atau Salaf Anda Tahu Besok Itu Kiamat Dan Anda Pengen Nanem Pohon Korma Tanem Pohon Korma Witt Korma Niku Nek Ngantas Woh Binten Taun Kambillah Nantur Kambil Niku Ngantas Woh Kambilnya Kelapanya Pinten Tahun Niku Ya Bertahun Tahun Padahal Tahu Besok Kiamat Terus Terus Arak Gopo Nantur Kambil Bukan Soal Bisa Memetik Buah Kambilnya Buah Kelapanya Tapi Anda Menanem Itu Adalah Amal Yang Ada Nilainya Kelak Di hadapan Allah Assalamuala Kematian Yang Datangnya Mendadak Yang Tidak Disangka Sangka Unten Nengkang Bernendang Bal Mati Unten Nengkang Nambih Pesan Kopi Nambih Digay Ini Dicepai Pun Mati Unten Nengkang Leheh Leheh Mati Sehingga Kasus Kematian Mendadak Terlalu Sangat Banyak Seorang Mumin Yang Dia Tahu Proses Kematian Akan Datang Dan Terkadang Datanya Mendadak Dan Dia Tahu Bahwa Satu-satunya Bekal Yang Manfaat Niku Namung Amal Maka Kehidupan Itu Akan Dia Dalam Kita Kehidupan Dia Akan Membuat Dia Semangat Dalam Beramal Dan Bahkan Semakin Tua Semakin Semangat Dia Dalam Beramal Karena Jangan Sampai Dia Mengalami Su'ul Khatimah Target Nya Adalah Husnul Khatimah Dan Semangatnya Seorang Mu'min Iku Nyun Ngabun Ten Semangat Imannya Ruhnya Yang Hidup Itu Bisa Nyeret Jasadnya Yang Lempoh Untuk Dia Tetap Bersemangat Dalam Beramal Beda Dengan Orang Yang Mereka Hatinya Sudah Lempoh Itu Jasadnya Yang Gagah Itu Tidak Bisa Atau Bahkan Dia Seperti Orang Yang Lumpuh Ibn Masud Ketika Dia Cerita Tentang Ini Para Pemilik Iman Bercerita Tentang Di Antaranya Salat Jamaah Setelah Beliau Cerita Tentang Kutaman Salat Jamaah Yang Termasuk Min Sunnah Nil Hudah Termasuk Di Antara Sunnah Sunnah Petunjuk Ada Orang Yang Ketika Datang Ke Sof Niku Kedatipun Papah Oleh Dua Orang Sampai Dia Duduk Di Sof Pertanyaannya Apa Yang Membuat Orang Yang Sudah Utur Secara Fisik Ini Selalu Dia Datang Ke Masjid Walaupun Dengan Dipapah Oleh Dua Orang Adalah Himmah Aliyah Cita-cita Yang Tinggi Semangat Yang Tinggi Iman Yang Menyala Yang Ada Dalam Hatinya Benten Kalitian Ingkang Imahnya Redup Bahkan Pet Mati Tawaipun Godot Jasad Sehat Belas Nggak ada Cacatnya Sama Segali Tapi Kalau Dengar Adhan Nyongabunten Katas Tiang Setruk Ya Banyak Jasadnya Tidak Bisa Melangkah Gemejit Itu Yang Lumpuh Bukan Jasadnya Yang Lumpuh Itu Adalah Hatinya Tidak Menyalah Ruh Keimanan Di Dalam Hatinya Sekalian Maka Maka Seorang Mumin Orang Banyak Kematian Satu Nasatul Ibadah Dia akan Semangat Di dalam Beribadah Karena Dia tahu Bahwa Hanya Amal Ibadah Yang Akan Bermanfaat Saat Kelak Dia Menghadap Allah Ta'ala Ia Beramal Ibadah Dengan Ilmunya Beramal Ibadah Dengan Hartanya Beramal Ibadah Dengan Waktunya Amal Ibadah Dengan Jasadnya Semua Potensi Yang Dia Miliki Tentang Kehidupannya Akan Dia Kerahkan Untuk Mewujudkan Cita-cita Dia Di Kampung Akhir Yang Kedua Surat Taubah Dia Akan Segera Bertobat Ketika Dia Sempat Terpeleset Sekalian Yon Ngabunten Yang Namanya Yang Mumin Bertakwa Itu Bukan Berarti Dia Adalah Yaitu Maksum Gak Pernah Terpeleset Dalam Dosa Dan Maksiat Bahkan Dikatakan Oleh Nabi Kullu Bani Adam Khotok Setiap Anak Adam Itu Adalah Pasti Sering Mengalami Kesalahan Tapi Wahairul Khotok Ina Atta Wabun Sebaik Baik Orang Yang Berbuat Salah Adalah Mereka Yang Mau Bertobat Kepada Allah Ta'ala Ciri Orang Bertakwa Bukan Orang Mereka Tidak Pernah Terpeleset Tapi Di antara Ciri Yang Bertakwa Wassari Ilha Maghfirat Min Rabbikum Wajannatin Ardu Walsamawatu Wal Ard U'iddat Nil Muttaqin Alladzina Yungfikuna Fis Sarai Wad Dara Wal Qadibina Al Ghayda Wal Afina An In Nas Wall Lai Hibbul Muhsinin Wall Lathina Ida Fa'al Fakhishatan Auz Zalam Anfusahum Dhakar Allaha Fast Tegfar Lidun Bihim Lang tiga Akin Bersegeralah Kalian Untuk Meraih Ampunan Ampunan Allah Dengan Taubat Dengan Istighfar Dengan Memperbanyak Amal Soleh Dengan Bersabar Atas Musibah Yang Bisa Menggugurkan Dosa-dosa Dan Bersegeralah Meraih Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Yang Disediakan Untuk Orang Yang Bertakwa Sahab Asintan Yang Yang Bertakwa Itu Orang Yang Senantiasa Berinfak Di Jalan Allah Baik Dalam Keadaan Dia Sedang Longgar Atau Dia Sedang Sempit Orang Yang Mereka Bisa Menahan Marah Sehingga Bukan Pelampias Marah Kemudian Orang Orang Suka Memaafkan Manusia Orang Yang Suka Berbuat Ehsan Karena Allah Suka Pada Orang Berbuat Ehsan Ini Semuanya Akhlak Kepada Makhluk Akhlak Kepada Manusia Infak Manfaatnya Kepada Makhluk Kemudian Menahan Marah Sehingga Tidak Melampiaskan Kemaraan Yang Bisa Membuat Berlanjut Pada Kerusakan Suka Suka Memaafkan Dan Dia Ada Orang Yang Senantiasa Berbuat Baik Lalu Siapa Lagi Walladzina Iza Fa'alu Fakhishatan Au Dholamu Angkusa Dha'karulloha Fasdaqfaru Lidhunubihim Dan Orang Yang Ketika Dia Terpelaset Dalam Perbuatan Dosa Dan Maksiat Melakukan Perbuatan Fakhishah Kekejian Dan Kezoliman Imannya Membakar Imannya Membakar Imat Ingatnya Dia Kepadalah Membakar Dosa Yang Dia Lakukan Sehingga Menyentak Dia Untuk Segera Beristighfar Dan Bertobat Kembali Kepada Allah Ta'ala Sekalian Kasus Di zaman Nabi Ada Seorang Wanita Khomid Dia Yang Dia Terpelaset Dalam Perbuatan Zina Tapi Habis itu Masya Allah Bagaimana Imannya Membakar Dosanya Sampai Dia Datang Kepada Nabi Untuk Dipersihkan Dari Dosanya Ya Rasulullah Tahirni Ya Rasulullah Persihkan Aku Ya Rasulullah Dan Dia Tahu Bagaimana Hukum Rajam Bagi Orang Yang Mereka Bersina Nabi Kemudian Perintahkan Orang Ini Untuk Pulang Sampai Melahirkan Antara Hamil Sampai Melahirkan Itu Jaraknya Kira-kira Sembilan Bulan Sepuluh Hari Ternyata Setelah Melahirkan Imannya Nyala Imannya Belum Redup Tetap Membakar Menyala Datang Lagi Kepada Nabi Rasulullah Aku Sudah Melahirkan Tahirni Nabi Perintahkan Pulang Lagi Untuk Dia Susui Dan Menyusui Itu Sekir Rata-rata Setelah Dua Tahun Ternyata Dua Tahun Perjalan Imannya Belum Redup Masih Menyala Membakar Dosa Dia Dia Datang Dengan Aneh Sudah Disapih Bisa Mandiri Dan Tidak Dalasan Nabi Untuk Kemudian Mengelak Lagi Sampai Ketika Khalid Dia Melimparkan Batu Atau Sampai Kunceratan Getihnya Wanita Ini Dia Melaknat Wanita Tersebut Kata Nabi Khalid Jangan Kamu Laknat Seandainya Tobatnya Dia Dibagi Kepada 70 Penduduk Madinah Itu Akan Rata Artinya Orang yang Bertakwa itu Bukan orang yang Maksum Boleh jadi dia Satu saat terpeleset Dalam perbuatan Dosa Tapi yang Membedakan Antara Mu'min Yang Bertakwa Dengan Yang Mereka Tidak Bertakwa Orang Yang Mu'min Yang Bertakwa Dia Ketika Terpeleset Imannya Akan Menggerakkan Dia Untuk Kembali Kepada Allah Ta'ala Sehingga Mereka Tidak Terus Menerus Dalam Perbuatan Dosanya Sedangkan Mereka Mengetahui Sekalian Orang yang Banyak Mati Yang kedua Adalah Surat Tawbah Dia Cepat Bertobat Kepada Allah Ta'ala Yang ketiga Kona'atul Kolbi Hatinya Akan Kona'at Orang Rakus Harta Rakus Jabatan Rakus Hal yang Berkaitan Duniawi Itu Karena Dia Jarangnya Mengat Kematian Seakan Kematian Masih Seribu Tahun Lagi Atau Bahkan Dia Seakan Tidak Akan Mengalami Kematian Wattaku Yawman Turja'una Fi Ilallah Allah Katakan Waihamba Allah Takutlah Anda Saat Anda Nanti Menghadap Allah Ta'ala Apa Bekal Yang Telah Anda Siapkan Singkatnya Sekalian Satu Bekal Yang Paling Manfaat Waktunya Habis Bekal Yang Paling Manfaat Satu Tauhid Orang Yang Tidak Punya Tauhid Tidak Ada Pengar Arab Surga Lagi Walaupun Dia Orang Terkenal The Best Yang Terbaik Di Dunia Tidak Cukup Nyun Ngapun Sekalian Tidak Cukup Di Tengah Tengah Hidupan Kita Ini Sekedar Berbuat Baik Dan Menjadi Orang Yang Baik Kalau Kalau Kita Tidak Tidak Bertauhid Mboten Cekap Kebaikan Kita Tidak Akan Dianggap Oleh Allah Kebaikan Yang Tidak Akan Bisa Menyelamatkan Kita Dari Kekalnya Azab Kalau Kita Tidak Punya Tauhid Di Zaman Nabi Onten Yang Namanya Ibnu Jutan Super Dermawan Kalau Dia itu Nyukuh Tamu Mboten Tanggung Tanggung Sampai Mangkoknya Itu Dipenek Ngagem Ondo Tapi Kata Nabi Ibnu Jutan Sama Sekali Tidak Masuk Surga Sebab Mboten Kagungan Tauhid Abu Talib Perjuangan Untuk Membela Keponakannya Itu Mboten Tanggung Tanggung Beliau Termasuk Ibaratnya Justru Bemper Berkaitan Dengan Dakwah Kanjeng Nabi Ikut Rekasanipun Dakwai pun Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Bahkan Berkali-kali Orang Kules Melobi Abu Talib Dan Penuh Dengan Tekanan Untuk Menyerahkan Rasulullah Abu Talib Tidak Serahkan Sampai Kematian Abu Talib Dikenah Dengan Istilah Amul Husni Tahun Kesedian Karena Secara Manusiawi Kehilangan Baking Itu Sedih Tapi Tapi Allah Ingin Mengajarkan Pada Nabi Baking Yang Utama Adalah Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'al Abu Talib Kebaikannya Tidak Bisa Diingkari Siapapun Yang Membaca Sejarah Tapi Nyung Ngabun Tan Abu Talib Khalid Dan Finar Kekal Di Dalam Neraka Walaupun Beliau Azab Paling Ringan Ning Ajeng Rasakan Ringannya Azab Ripun Seenteng Enteng Pun Azab Orang Yang Di Neraka Dikatakan Nabi Dalam Aanya Itu Keselomot Api Janam Utak Dalam Keadaan Umub Utak Dalam Keadaan Mendidih Tauhid Adalah Modal Pokok Untuk Selamat Dari Kekalnya Azab Akh Riju Mangkan Fikal Bimis Kalud Darotin Min Iman Keluarkan Dari Neraka Orang Yang Mereka Ada Iman Walaupun Sebesar Biji Sawi Iman Tauhid Iman Yang Maksud Iman Yang Tauhid Sebab Yang Mengaku Iman Ada Orang Yang Mengaku Iman Padahal Dia Musyrik Ada Yang Mengaku Iman Padahal Dia Munafik Wama Yukminu Aksaruhum Billahi Illaw Musyrikun Berapa Banyak Orang Mereka Merasa Beriman Padahal Mereka Musyrik Contoh Dalam Dizama Nabi Orang Kuras Itu Merasa Beriman Kepada Allah Ta'ala Sebab Dia Kalau ditanya Siapa Yang menciptakan Langit Dan bumi Allah Siapa Yang merunkan Air hujan Allah Siapa Yang memberikan Reziki Allah Tapi Dia Dalam Tataran Ibadah Musyrik Nyembah Latah Uzzamanat Walaupun Diyakini Sekedar Perantara Untuk Mengantarkan Kepada Allah Ta'ala Sehingga Mu'min Ning Musyrik Di zaman Kita Apa Ada Panjeningan Sinau Tauhid Panjeningan Siya Belajar Tauhid Lajeng Dipunti Ngali Di Tengah Tengah Hidupan Apa Memang Ada Orang Sudah Persadat Mengatakan Dirinya Mu'min Dan Dia Musyrik Contoh Nipun Bersadat Neng Sajeni Pun Pun Perai Gunung Disajeni Laut Disajeni Ajeng Nopo Nopo Disajeni Ajeng Bangun Mendem Das Kebo Tinggi Sarat Keselamatan Ini Termasuk Diantara Budaya Syirik Termasuk Kedukun Kemudian Kungkum Kungkum Ngala Berkah Yang Tidak Dibenarkan Allah Ta'ala Ini Termasuk Bagian Kesirikan Nomor Kali Unten Engkang Akan Mu'min Ning Munafik Dosta Hanya Dilisan Mboten Nancep Tang Manah Yakulun Nabi Af Wahihim Malai Safi Kulubihim Hanya Beredar Dilisannya Di hatinya Tidak ada Di zaman Nabi Contohnya Abdullah Bin Ubay Bin Salul Dan Rombongannya Di zaman Kita Terlalu Sangat Banyak Sehingga Iman Yang dimaksudkan Iman Yang Bertauhid Iman Yang Tidak Tercampur Syirik Dan Iman Yang Tidak Diwarnai Kepalsuan Seperti Orang Ramunafik Nomor Galih Bekal Yang Paling Manfaat Itu Secara Umum Memperbanyak Amal Soleh Amal Ketaatan Taat Yang Diikhlaskan Hanya Untuk Allah Dan Taat Yang Tutul Mengikuti Tuntunan Ipun Kanjeng Nabi Sallallahu Sallallahu Assalam Lakukan Kebaikan Anda Akan Untung Nomor Tiga Yaitu Tidaknya Jangan Lupa Kita Senantiasa Bertaubat Kepada Allah Ta'ala Sebab Attaib Kamala Dan Banlah Orang Yang Bertaubat Itu Dia Seperti Orang Tidak Punya Dosa Maka Sering Diminta Oleh Kau Muslimin Allahumma Inna Nas'aluka Salamatan Fitin Wa Afiatan Fil Jasad Wa Ziyadatan Fil Ilmi Wa Barakatan Firski Wa Taubatan Qoblal Maut Ini Diantaranya Ya Allah Kumintak Selamatnya Agama Niki Pokok Nia Komun Selamat Panjir Dengan Jenderal Panjir Dengan Presiden Panjir Dengan Menteri Panjir Dengan Kunglum Rat Uniki Mbot Nonton Manfati Pun Bab Belas Kalau Sanya Bisa Bernikmat Nikmat Di Dunia Allah Katakan Numat Tinghum Qalilan Thumman Taruhum Ila Adabin Qalil Kami Berikan Kesempatan Hidup Yang Sebentar Nanti Akan Kami Seret Paksa Dia Limparkan Kedalam Neraka Dunianya Sebentar Kemudian Mas Kalian Saat itu Kalau kita Bertahuk Yang kedua Adalah Jasad Yang Sehat Yang Dipakai Untuk Taat Yang Ketiga Pertambahan Ilmu Setiap Saat Yang Keempat Berkahnya Rezeki Yang Kita Dapat Yang Kelima Taubat Sebelum Kita Mengalami Kematian Sehingga Karunia Allah Yang Sangat Besar Sania Seorang Dia Bisa Pertobat Sebelum Mati Sebab Taubat Itu Bisa Merubah Status Sehingga Hanya Hitungan Detik Hitungan Menit Menjadi Calon Ahlun Menjadi Calon Berubah Menjadi Calon Ahlun Jannah Seorang Anak Yaudi Dia Didatangi Nabi Ketika Dia Sedang Sakit Kemudian Ditawari Islam Kemudian Dia Akhirnya Mengikuti Saran Nabi Setelah Izin Orang Tuanya Dan Diizinkan Membaca Syahadat Barniku Mati Kata Nabi Alhamdulillah Iladhi Anjawu Minan Nar Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menyelamatkan Anak Itu Dari Neraka Satu Menit Bisa Merubah Orang Dari Ahlun Nar Menjadi Ahlul Jannah Taubat Juga Begitu Seandainya Menjelang Taubat Dia Bisa Taubatan Nasuh Jadi Lepotan Dosanya Akan Mengantarkan Neraka Menjadi Orang Yang Kembali Kepada Allah Tanpa Dosa Makasih Manfaat Cekap Sampun Suruh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh